Yo guys, masih jaman ya emangnya? Si Alvi di depan cermin buat nunjukin logo Apple di smartphone kalian. Terus masih jaman juga nyombongin bawa circle kalian pada pake iPhone semua. Gue cuma mau bilang, ini udah tahun 2022. Kalau lo emang truly Apple fanboy, saatnya lo nyombong pake produk terbaru dan terkeren Apple sepanjang masa. Apple Polishing Cloth. Ini bukan lap main-main. Ini adalah produk Apple yang paling bersejarah. Kenapa? Soalnya ini adalah produk Apple yang out of the box langsung dan paling kompetibel dengan ekosistem di luar ekosistem Apple. Gokil nggak? Mungkin kalau ada satu lagi produk Apple yang cocok dengan user base dari ekosistem lain, itu adalah masker buatan Apple. Sebagai Apple fanboy, gue punya juga nih barangnya. Cuman nggak usah dibahas lah, uang nggak dijual umum. Yang sisa satu ini mau gue frame-in juga. Balik lagi ke Cloth. Gue akui K2G telat membuat konten untuk produk maha karya yang satu ini. Ya maklum, orderan kami dari tahun lalu baru sampai sekarang. Mungkin di luar brand-brand hypebeast kayak Supermi dan kawan-kawan, cuman Apple yang bisa jual Cayenne Pell. Eh, sorry, sorry, sorry. Cayenne Lab dengan harga super premium dan itu juga lures. Terus back order sampai berbulan-bulan. Kalau harga resminya dirasa kurang premium, banyak kok reseller yang kebagian duluan menjualnya dengan harga mencapai 1 juta untuk batch awal. Nggak sampai di situ aja. Baru kali ini gue tahu ada Cayenne Lab KW. Yes, Cayenne Lab KW. Harga KW-nya aja 75 ribu rupiah, saudara-saudara. Lebih akutnya lagi, bahkan Cayenne Lab KW-nya pun sold out. Ini level akutnya udah bukan sembarangan lagi, kelas dewa. Ya sebenarnya kalau mau nyari-nyari alasan atau logika kenapa Cayenne Lab Dewa ini sangat melegenda di tengah-tengah fanboy, ya bisa aja. Yang pertama karena ada logo Apple. Gue yakin, seyakin-yakinnya kalau brand gadget lain buat produk yang sejenis, hype-nya nggak akan segila ini. Mungkin kayak angin lewat aja. Gue berharap ke depannya Apple bisa buat sapu tangan. Jadi gue punya alasan buat ngeluarin kain berlogo Apple ini di mana saja, kapan saja, nggak cuma saat mau ngelap produk-produk Apple gue. Yang kedua, Apple Policing Clothes ini sebenarnya bukan produk baru. Ini tuh kain lah paketan yang bisa didapatkan dari pembelian Apple Pro Display XDR yang harganya selangit mendekati 100 juta rupiah. Jadi nggak mungkin aja kalau Clothes atau Cayenne Lab ini dihargai murah dong. Bisa jatuh nanti harga diri Apple Pro Display XDR tersebut. Ha ha, clear ya? Baru kali ini ya, gue beli Cayenne Lab, ada list compatibility-nya. Di web Apple seabrak tuh list-nya. Tapi pada dasarnya, Clothes ini ditujukan untuk ngelap semua produk-produk keluaran Apple yang memiliki layar atau display. Materialnya soft banget dan dijamin nggak ngerusak atau ngelecetin permukaan layar. Bentar, lalu apa artinya Cayenne Lab Microfiber dan sejenis lainnya yang lebih kantong-friendly nggak recommended? Jujur, sebelumnya gue juga punya Cayenne Lab yang gue khususkan untuk ngelap layar produk Apple gue dan produk lainnya juga. Harganya gue lupa, mungkin sekitar 100 ribu. Artinya, untuk ukuran Cayenne Lab, nggak murah juga duit yang gue keluarin. Soalnya, gue pengen produk-produk flagship gue dapat perhatian penuh. Ehm, Ehm, Fanboy. Perbedaan yang gue notice, cloth milik Apple ini dua lapis ya. Depan, belakang. Biasanya kalau Microfiber kan cuma satu lapisan aja tuh. Sisi lainnya beda lagi bahannya. Bentuk dan desain dari Apple cloth ini juga lebih elegan menurut gue. Klassy lah kalau dipakai ngelap di depan klien gue. Satu hal yang esensial buat gue, kain lap buat display itu kudu bisa ngelap bercak-bercak dengan effort yang minimal. Khususnya yang berminyak gitu. Nah, kain lap Apple ini bisa melakukannya. Sejujurnya, kain lap beginian, most of the time ya gue pakai untuk ngelap produk Apple gue yang nggak pakai screen protector. Kayak iMac, Macbook, dan Apple Watch. Kalau kayak iPhone dan iPad ya gue sih bodo amat ya. Orang ada pelindungnya kok, alias screen protector. Penting buat diketahui oleh kalian semua, spesialnya lap ini adalah kalau dipakai buat ngelap logo Apple cocok banget. Jadi super king long. Orang dari jarak 200 meter jadi ngeh lo pakai produk Apple. Sayangnya, ke Android nggak berfungsi, kecuali lo tambahin sendiri logo Apple-nya. Terakhir, somehow kok gue merasa ada perbedaan ketika dipakai untuk ngelap Android dan iPhone. ketika dipakai untuk ngelap iPhone, seolah-olah kainnya nggak ngelawan. Smooth banget, sampai kepleset jadi gue. Di Android, sebaliknya, berasa kayak ngelap pakai amplas, kasar dan susah banget. Oke, Apple Polishing Clothes atau Kind Love Apple. Jadi ini sejatinya adalah sebuah produk yang dijual untuk show off value dari brand Apple itu sendiri. Atau gue bisa bilang ini adalah produk Apple yang paling Apple. Arogan. Nah, buat lo semua, para fanboy, kalau punya budget ekstra dan mau beli, ya gue nggak bisa nyelak dan nyalahin. karena gue sendiri juga beli, ya kan. Catatannya, kalau mau beli, belinya di Gondry Store karena di situ barangnya Ready Stock. Linknya udah gue taruh di deskripsi. Sedangkan buat kalian yang tetap mau pakai kain lap Kiloan, ya gue nggak bisa ngelarang juga duit-duit kalian barang-barang kalian. Jangan lupa kalian like atau dislike video ini dan juga klik tombol subscribe-nya kalau kalian belum subscribe. Sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish and this is K2G. Tunggu nasun-nasun kami berikutnya. Bye guys!